jadi aku mau jawab salah satu komentar dari kakaknya komentarnya itu adalah ini mbaknya gak ngecece ya hahaha gitu ya oke hi guys welcome back to my channel sebelumnya gimana kabarnya kalian semoga bahagia sehat dan sukses selalu ya selam kenal ini channel baru ya kalau channel lama itu sarikwok family vlog itu akun aku yang paling lama gitu ya disitu udah banyak banget video jadi semua akun semua akun media sosial aku itu namanya sarikwok itu entah sarikwok family vlog atau sarikwok gitu dari tiktok dari facebook kalau facebook aku ada beberapa facebook ada dua facebook yaitu sarikwok family vlog sama keluarga blasteran di hongkong sama kayak youtube channel yang ini gitu ya oke jadi untuk kakaknya mungkin ini karena channel baru ya jadi kenalan baru temen baru semuanya baru gitu ya oke jadi aku mau jawab salah satu komentar dari kakaknya komentarnya itu adalah ini mbaknya gak ngecece ya hahaha gitu ya oke 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 jadi sebelumnya aku ceritain dulu dari awal kenapa aku gak ngecece gak punya cece gitu ya cece itu apa sih untuk yang di Indonesia mungkin gak tau ya cece itu adalah ART ya jadi kalau di hongkong biasa dipanggil cece kayak gitu ya oke sebenernya cerita dari cerita awalnya gini aku setelah menikah disini karena aku gak punya mertua di hongkong entah mertua cowok atau cewek aku gak punya mertua dan aku hanya punya kakak ipar 2 dan mereka belum menikah gitu ya jadi suami aku itu anak terakhir dari keluarganya gitu dan kakaknya belum ada yang nikah gitu ya oke karena setelah nikah aku hamil dan lahiran anak pertama karena aku juga belum pernah punya anak sebelumnya jadi punya anak pertama di hongkong dan gak ada yang jagain setelah punya anak makanya suami aku itu sewa suster suster orang sini asli ya jadi bukan bukan cece jadi bukan ART jadi dia sewa suster orang hongkong itu untuk jagain aku selama masa kalau di Indonesia mungkin 40 hari ya gitu ya nah kalau di hongkong itu antara satu sampai dua bulan dan anak kedua saya juga sama sewa suster bukan ART ya masih suster itu selama satu bulan anak pertama aku sewa dua bulan anak kedua aku hanya sewa satu bulan gitu ya oke jadi mulai ceritanya itu dari sini kenapa aku gak ambil cece ya jadi cerita dari awalnya itu dari sini jadi jadi waktu aku lahiran anak pertama aku sewa suster orang hongkong asli ya bukan ART dari Indonesia itu orang hongkong asli itu suster khusus orang setelah melahirkan gitu ya aku sewa selama dua bulan dan satu bulan yang 24 jam yang satu bulan itu setengah hari gitu teman-teman yang satu bulan 24 jam itu seharga 130 juta itu satu bulan terus yang bulan kedua aku cuma ambil yang setengah hari berarti setengah harganya ya 130 dibagi 2 berarti 65 ya jadi total kurang lebih 200 juta itu untuk susternya aja selama dua bulan itu anak pertama nah untuk anak kedua aku sama ambil suster tapi aku hanya mau yang satu satu bulan aja gitu jadi aku bilang sama suami aku aku gak mau yang dua bulan aku hanya mau satu bulan nanti sisa gaji intinya karena suami aku memang maunya dua bulan tapi aku bilang aku gak mau aku kayak mikir sayang banget uangnya gitu ya karena gaji satu bulannya suster itu sama dengan gaji dua tahunnya ART gitu jadi aku memang rencana mau ambil ART tapi ambil susternya itu aku hanya mau satu bulan aja gitu nah kalau yang untuk anak kedua ini udah udah naik lagi harganya ya tapi untuk anak kedua aku gak ambil yang 24 jam karena sayang banget uangnya ya aku gak mau aku ngayel sama suami pokoknya aku gak mau mending uangnya buat ambil ART aja gitu jadi suami aku pun oke setuju jadi untuk anak kedua aku hanya ambil yang setengah hari selama satu bulan gitu itu jadi untuk anak kedua ini harganya udah naik itu setengah hari 75 juta ya itu untuk anak kedua jadi untuk ambil suster dua anak ini adalah 275 juta gitu ya temen-temen nah makanya dari situ aku tuh ngayel bang ngayel sama suami kalau memang kamu mau ambil suster dua bulan lebih baik uangnya kita simpan kita buat gaji ART aja gitu karena ART kan ibaratnya gaji segitu kalau buat suster satu bulan tapi kalau buat ART itu bisa dua tahun dan kalau ART itu kan bisa mengerjakan semua pekerjaan gitu ya nah kalau suster itu tidak gitu temen-temen jadi cuma masak bantuin aku jagain baby nyuci bajunya baby aja jadi kalau aku punya anak dua ya yang dicuci yang kecil aja gitu yang gede nggak termasuk gitu ya jadi dia cuma jagain satu ibu satu anak gitu itu selama sebulan dan itu hanya masak-masakan aja si intinya subsupan ala-ala Chinese kayak gitu ya jadi tidak termasuk membersihkan rumah tidak tidak mengerjakan pekerjaan lain gitu jadi cuma mandiin anak nyusuin anak itu pun kalau aku dipem ya jadi kalau aku nggak nyusuin secara langsung dia bantuin aku ngasih ke baby gitu jadi tugasnya dia hanya itu aja nyuci bajunya baby paling mandiin sama ngasih susu terus masak yang terutama itu masakan gitu jadi cuma itu aja kerjaannya gitu jadi aku bilang sama suami setelah anak pertama aku nggak mau lagi gitu ya aku aku bilang sama dia nggak mau pokoknya uangnya simpan kita gunakan untuk yang lain gitu aku maunya ambil AF aja aku nggak mau ambil suster kayak gitu ya teman-teman nah kita memang sudah apply untuk ambil ART yaitu kita apply tahun 2019 akhir setelah aku pulang dari Indonesia aku pulang dari Indonesia itu tahun 2019 akhir setelah dari Indonesia aku langsung apply untuk ambil ART tapi aku ambilnya anak Filipin ya jadi aku nggak ambil dari Indonesia aku ambil anak Filipin kenapa karena kalian tahu kan anak Filipin itu bahasa Inggris dan kita di rumah ada anak-anak bahasa Inggris itu juga dibutuhkan gitu ya nah kita udah bayar agent aku udah habis 12 ribu Hong Kong dollar itu setara dengan 24 jutaan lah ya nah tapi pas dianya udah hampir ready mau datang ke Hong Kong itu Corona melanda temen-temen jadi Corona pas itu lagi parah-parahnya sampai kalian pasti tahu lah berita-berita awal-awal Corona itu kayak gimana nah itu dia nggak bisa datang karena aku ambil yang dari Filipin langsung bukan yang ready Hong Kong punya gitu ya terus nah setelah beberapa bulan nunggu-nunggu-nunggu nggak bisa datang masih belum bisa proses agent ngasih aku satu ART dari Indonesia yang udah nggak tahu dia udah selesai kontrak kayaknya sudah selesai kontrak dia mau cari majikan baru gitu ya nah akhirnya dia suruh anak Indo itu part-time di rumah aku selama sebulan nanti kalau cocok baru tanda tangan gitu ya jadi selama sebulan aku ada ART dari Indonesia intinya yang udah finish kontrak gitu ya tapi aku nggak terlalu cocok gitu temen-temen bukannya 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 apa ya aku nggak bisa alasannya kenapa pokoknya nggak terlalu cocok aja gitu jadi aku nggak mau aku balikin sama agent nah akhirnya sampai sekarang gitu sampai sekarang aku pun nggak pernah tanya agent terus pokoknya udah terbiasa sendiri aja gitu ya jadi gitu jadi sampai sekarang itu uang aku itu udah lenyap intinya 24 juta itu pun belum ambil yang part-time disini ya jadi yang part-time disini kita nambahin lagi untuk apa itu kalau nggak salah waktu itu untuk tes apa gitu lah pokoknya intinya kita nambah 3 ribu lagi jadi 15 ribu honggong dolar setara 30 juta itu aku hanya pakai ART 1 bulan dan sampai sekarang sampai sekarang udah terbiasa sendiri malah kalau sekarang teman-teman aku bilang lebih baik dikerjakan sendiri karena kalau ada ART pasti banyak masalahnya gitu ya nanti aku sepil soal aku bikin status kemarin di Facebook itu jawaban mereka ya intinya itu teman-teman aku yang udah pengalaman ambil ART gitu jadi karena sekarang anak-anak pun udah mau sekolah semua gitu jadi udah nggak dibutuhkan lagi gitu jadi yaudahlah uang 30 juta nya melayang gitu teman-teman jadi oke jadi begitu kak ceritanya ya oke semoga terjawab terima kasih untuk next pertanyaan aku akan jawab lagi tapi ada pertanyaan Q&A dari kakak siapa tadi soal pertama ketemu suami sebenarnya di channel sebelah itu udah ada cuman nanti kalau aku sempet ya aku bales dengan video gitu ya karena aku besok ya hari kemis sekarang hari selasa dua hari lagi ibu aku datang kesini jadi mungkin waktunya itu sibuk ya karena mumpung orang tua disini jadi aku nggak aku pasti sibuk sama mereka gitu ya teman-teman oke jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya kalau aku sempet aku balesin dengan video biar jelas ya oke thanks for watching and see you on next video kalau ada pertanyaan komen di bawah thank you jangan lupa di subscribe ini channel baru kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang kita itu di channel sebelah ya di sari kuok family vlog makasih bye bye bye